Shalom Bapak Ibu Saudara Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita mendengarkan Sabda Tuhan yang akan kita dengar dari Lukas 4 ayat 18 dan 19 demikian. Roh Tuhan ada pada aku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara yang terkasih, bersuara itu ternyata tidak mudah, maksudnya adalah menyampaikan suatu kebenaran. Bersuara itu tidak mudah, kalau setiap hari kita mengeluarkan kata-kata, itu sudah biasa. Apakah berani kita menyuarakan keadilan dan hak orang yang dipandang lemah? Belum tentu, semua orang memiliki keberanian untuk itu. Kebanyakan orang berani bersuara hanya untuk kelompok atau kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain. Di dalam lukas 4 ayat 18 dan 19, Yesus menyuarakan hak dan juga keadilan untuk orang lain yang membutuhkan dukungan serta pengakuan. Yesus menyampaikan kabar baik bagi orang-orang yang tidak dianggap. Namun apa yang Yesus lakukan bukannya mendapatkan dukungan. Justru banyak orang marah, menghalau Yesus ke luar kota dan membawa Yesus ke tebing gunung untuk dilempar. Seperti yang dapat kita baca dalam lukas 4 ayat 28 dan 29. Hal ini sungguh ironis. Sebuah perbuatan yang mulia, tapi justru diresponse dengan kekejian. Saudara, kita bukan berasa dari dunia. Kita ini adalah anak-anak Allah yang harus melanjutkan tugas Yesus menyuarakan kebenaran. Membela orang yang tidak bisa bersuara agar mereka mendapatkan tempat dan hak mereka. Saudara, marilah kita bersuara bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain yang memerlukan. Sekalipun mungkin suara kita tidak didengar atau pendapat kita, pandangan kita tidak dihiraukan, Tapi setidaknya kita sudah melakukan apa yang Yesus lakukan bagi orang lain, yaitu bagi mereka yang lemah. Mari kita belajar untuk berani bersuara seperti halnya Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, mari bersama kita berdoa. Dan di akhir doa ini, Bapak, Ibu, Saudara dapat menambahkannya dengan doa-doa pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapak kami yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu untuk berkat rahmat kehidupan yang kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dan berusaha untuk terus hidup dengan baik dari hari ke hari. Kami berdoa sebagaimana firman yang kami dengar, kiranya kami dapat memiliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kami berdoa bagi warga jemaat yang sakit dan juga para adiuswo, terutama mereka yang tinggal seorang diri. Kami berdoa pula untuk warga jemaat yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Kami yakin dan percaya bahwa jalan hidup kami ini telah engkau tentukan, bahwa dalam setiap keadaan engkau senantiasa memelihara kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini hanya ke dalam tanganmu ya Bapak. Dan jika nanti kami akan beristirahat, kiranya engkau juga berkenan untuk menolong kami dan memberkati. Dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.